Cerita-cerita rakyat proyek itu bukan cerita rakyat dari seluruh dunia, lalu coba dianalisis. Dari situ ditemukan ada pola yang tetap dari cerita-cerita yang bermacam-macam itu. Lalu mereka namai pola itu sebagai struktur. Nah, dibalik soal yang sepertinya hanya teknis ini, ada soal yang lebih dalam, yaitu tentang cara berpikir manusia. Memang strukturalisme tidak hanya dibicarakan di sastra, tapi juga di antropologi. Para strukturalisme melihat cara berpikir manusia di seluruh dunia itu sama. Makanya sekalipun cerita-cerita mereka berbeda-beda, tapi di bawah permukaan ada motif yang sama. Motif itu selalu dari sebuah kelahiran, kemudian ada konflik, dan berakhir dengan solusi. Dulu waktu kecil saya suka baca cerita bergambar karang AC Anderson. Cergam-cergam itu selalu mengisahkan tentang seorang yang hidupnya susah, kemudian berjuang, dan berhasil menjadi orang yang berhasil. Protagonisnya mesti hidup susah dulu, baru senang. Nah jadi antropologisnya kebalik, biasanya yang protagonisnya itu orang miskin jadi pangeran, yang pangeran jadi orang miskin. Pada akhirnya saya setahkan karena saya anak orang miskin, jadi pangeran, tapi belum jadi-jadi sampai sekarang. Akhir cergam-cergam Anderson selalu lagi F. Nah saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dikair kayak Anderson. Karena kalau saya bilang begitu dia mungkin tidak terima, soalnya Anderson sering dianggap terlalu sederhana asing listrik. Beberapa orang malah dengan tega membandingkan dia dengan tokoh demak lainnya, Soren Kierkegaard, yang adalah filsuf eksistensial itu. Kalau Kierkegaard dipandang berbobot, Anderson dianggap kurang berbobot. Hidup ini rumit, maka pandangan Kierkegaard yang eksistensial itu terlipas. Anderson hanya cocok untuk anak-anak yang pikirannya masih sederhana. Nah saya juga suka Kierkegaard, disamping Anderson, konskripsi, diserbanan saya juga mengatakan Kierkegaard. Namun Anderson tetap ada dalam kenangan masa kecil saya yang indah itu. Bagi saya ada yang sebut tetap penting, entah bagi TK ya. Tapi bukan itu masalah kita sekarang, sekarang kita sedang membicarakan strukturalisme. Jadi dalam pandangan strukturalisme, kesamaan motif dalam cerita rakyat dari berbagai bangsa di dunia ini adalah cerminan dari harapan atau dengan istilah lain utopia. Manusia memang sudah selayaknya punya utopia, entah dalam wujud apapun. Krisis yang dialami akan bisa dilampaui jika ada utopia. Nah DKL tidak hanya mengingatkan saya akan strukturalisme sebagai sebuah metode, namun juga sekaligus-kunjungnya yaitu utopia tadi. Dalam hal DKL, utopia itu adalah perdamaian. Sebagaimana yang kita baca dari ulasan DKL, baik kisah Dewa Lusi maupun kisah Yaakob, Yaakob berakhir dengan perdamaian. So sweet. Sampai disitu saya terus ingat kalau strukturalisme itu akhirnya tumbang setelah adanya kritik-kritik yang kemudian disebut post-strukturalisme, post-strukturalisme. Rolombard yang punya di Pak DKL itu adalah orang yang mengalami perpindahan dari strukturalisme ke post-strukturalisme. Tapi yang mungkin lebih dikenal disini adalah pemikir post-strukturalis dirida. Ya, Yong-Yang dirida. Saya sendiri juga lebih senang dengan yang post-strukturalis diri. Orang post-strukturalis tidak bisa diyakinkan tentang adanya motif atau struktur yang tetap dari cerita yang berbeda-beda. Mereka tidak terlalu senang dengan perbandingan pintas cerita, karena perbandingan itu pada akhirnya akan mereduksi masing-masing cerita. Memang DKL tidak hanya memperlihatkan kesamaan-kesamaan, tapi juga perbedaan-perbedaan dari dua cerita yang diulas atau disilapkannya. Tapi perbedaan itu pun akhirnya tertelan dalam kesan-kesamaan. Setidaknya kedua cerita itu pada akhirnya dilihat mendalam diunjungi yang sama, yaitu perdamaian. Mirip dengan anderson yang suka happiness itu. Tidak ada yang salah dikenalaman perdamaian. Bahwa pada akhirnya dunia akan dipenuhi dengan kedamaian. Bahwa konflik-konflik petaka-petaka percuran-percuran akan diganti dengan perdamaian dan kedamaian. Itu semua baik. Tapi, ada tiga masalah kokok dengan utopia ini. Pertama, jika perdamaian menjadi akhir, maka akhir yang semacam itu bisa saja terjadi karena dipaksakan. Kita di Indonesia ini sudah sering menyaksikannya. Konflik-konflik besar maupun kecil yang bolak-bolak terjadi di negeri ini bisa seperti sirna terus dilupakan. Orang tidak mau membicarakannya karena takut akan membuka-luka apalagi kalau sudah lama seperti konflik dengan PKI. Biarlah itu berlalu. Yang penting sekarang sudah damai. Tapi damai yang seperti ini tetap menyimpan potensi untuk meledak. Kedua, ketika perdamaian itu ditetapkan sebagai akhir, ternyata tidak kunjung-tiba juga orang dengan mudah mentransfernya ke surga. Sebenarnya ini tidak masalah juga. Tapi lalu akan menjadi masalah jika orang terus berjadi apatis akan apa yang terjadi di dunia ini. Biarlah dunia ini hancur-hancur, yang penting di surga nanti semuanya damai. Atau kalau sekarang ini banyak yang jelek-jelek, ya sudah, terima saja. Karena dunia kan bukan surga. Atau orang-orang yang sudah sering bilang, tidak, ini tanda akhir jaman-jaman akhir segala macam. Pokoknya, ya sudah lah, kita tunggu saja, nanti akan berbahas sendiri pas akhir jaman atau surga. Tapi juga ada yang mengatakan, tidak apa-apa hancur di dunia ini, yang penting di surga atau pagi. Atau ya maksud saya, sepert siapa itu. Nah, itu jadi, segitulah. Lalu persoalan ketiga, apa yang baik itu memang hanya damai. Dan yang di luar damai, tidak baik. Ini persoalan. Nah, di alaman 208, BKM mengatakan bahwa kalaupun perkelahian antara yakut dan lelaki-lelaki itu tidak jelas pemenangnya, berbeda dari Pak Giri tadi, itu tidak mengapa. Karena yang penting setelah itu adalah perdamaian. Jadi, jika kalian memberi kesan tentang adanya progres dari perkelahian menjadi perdamaian, di bagian lain, misalnya yang dipakai adalah transformasi. Sesuatu yang ditransformasi mestinya jelek atau minimal kurang baik, maka kemudian ditransformasi atau ter-transformasi. Pak Daniel kan suka pakai ter-ter. Dan akhirnya menjadi berkelahi. Saya tidak merasa aneh dengan alur mikir itu. Kalau bertemu dengan orang yang berkelahi, saya juga pasti ingin perkelahi yang begitu disudai dan orangnya mau berdamai. Susah kalau terus-menerus berkelahi, apalagi terus-menerus berundang. Hanya kemudian sikap kita terhadap perkelahian, yang itu jadi ambigu. Di satu pihak kita menganggapnya jelek, di pihak lain kita menghargainya. Kok menghargainya? Ya, karena seperti dalam perlasan DKL, justru perkelahian Yaakob dan lelaki ilahi itulah yang membawa perubahan besar. Yaakob menjadi dewasa secara psikologis, dan yang lebih penting lagi disitulah Yaakob mengalami pengalaman mistik. Nah, kalau begitu berkelahi itu baik-baik saja lho. Kalau tidak berkelahi kan masih malah tidak mengalami transmistik. Kok malah di transformasi jadi damai itu bagaimana? Saya lebih senang dengan yang dikatakan secara persilat oleh DKL di araman 263, yaitu kalau perkelahian itu menyimpat mistri. Mistri dalam beragam wujud, entah dalam wujud kehadiran dari laki-laki itu sendiri, itu laki-laki atau perempuan. Itu ada kisahnya ya, itu berkelahi atau pelu-pelu kan? Itu ada yang bilang pelu-pelu kan? Jadi, kayak gitu lah. Wujud tentang siapa yang sebenarnya menang? Pak Kiri sudah mengatakan itu. Atau wujud mengapa Yaakob timpan? Sampai dengan mistri dalam wujud apanya Yaakob yang disuntuk? Atau dikukul oleh laki-laki itu. Pak Kiri mengatakan kata yang sama bisa berarti menyuntuk, bukan memukul. Makanya itu kisah-kisah itu telling, inspiratif. Kalau ini semua mistri, mestinya cerita ini tidak punya akhir. Itu yang saya suka. Cerita Alkitab, perjanjian pertama seperti kata Orbah, Erich Orbah, menyimpan banyak latar belakang, fraud with backgrounds, yang membuatnya sebangkit dan tidak bisa diakhiri dengan satu kemungkinan saja. Atau pakai istilahnya Mary Steinberg, cerita-cerita Alkitab itu terkenal dengan kesenjangannya, atau gap. Gap itu membuat cerita-cerita tidak bisa disinggulkan. Bagi Steinberg, gap itu disengaja, yaitu untuk mencapinkan ideologi bahwa hidup ini seperti kisah yang ada gap-gapnya. Dalam filsafat kita selalu belajar ini, seringkali kesimpulan atau pengetahuan itu isi gap, padahal sebenarnya bolong. Coba kita isi di sini. kebelajaran gap-gap.